Kabar pernikahan Kaisang Pangarap dan Erina Gudono yang dibocorikan oleh wakil wali kota Solo Teguh Santoso sempat mengepuhkan publik. Mengetahui sang adik akan segera melepas status lajangnya dengan Putri Jogja, Gibran Raga Buming Raga memberikan penilaiannya terhadap Erina Gudono. Di mata Gibran, calon istri Kaisang Pangarap itu merupakan figur yang baik. Apalagi diketahui bahwa Erina Gudono selama ini memang sudah cukup agrab dengan keluarga besar sang kekasih. Interaksi Gibran Raga Buming dengan Erina Gudono sendiri diketahui sudah terbangun sejak lama. Gibran Raga Buming dan istrinya Selvi Ananda diketahui pernah menjadi juri saat pemilihan finalis Putri Indonesia 2022 perwakilan Yogyakarta. Saat itu, Erina Gudono mewakili kota Gudeg ke ajang kontes kecantikan Putri Indonesia. Selain dengan Gibran Raga Buming, Erina Gudono juga tampak akrab berbaur dengan kakak perempuan Kaisang, Kahyang Ayu. Bahkan Kahyang Ayu menjadi orang pertama yang bocorkan soal rencana pernikahan Erina Gudono dan Kaisang Pangarap. Saat itu, istri Bobi Nasudion tersebut mengunggah foto dengan Erina Gudono dan Kaisang Pangarap dengan keterangan One Step Closer. Terkait pernikahan tersebut, keluarga Presiden Jokowi bahkan kabarnya sudah membentuk panitia pernikahan. Hal tersebut dibeberikan langsung oleh Wali Kota Solo, Gibran Raga Buming. Menurut Gibran, segala persiapan telah dilakukan, mengingat waktu pernikahan sang adik dengan Erina Gudono juga kian dekat. Rupanya, dalam persiapan tersebut, Gibran dan Kaisang sempat terciduk saling olok di Twitter. Bermula dari Kaisang yang kesal soal pernyataan sang kakak yang membocorkan soal adanya panitia pernikahan yang sudah dibentuk. Lantas, Gibran Raga Buming balas sang adik dengan menyedia prestasi tim sepak bola Persisolo yang performanya kian menurun di setiap laga. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!